Geser neng demak tanggul jepol seng sempat ngakibat ke banjir neng pemukiman warga neng desotri mulia kecamatan Guntur Demak Jawa Tengah kasil ditutup. Sakwetoro banjir seng wesurot warga podong resii endapang lumpur neng omahe. Usaha keras yang dilakukan karotin penanganan kedaruratan bencana sakwene patang dino akhirnya kasil nutup tanggul seng jepol. Tanggul kali tuntang seng jepol, ombone patang metri kiwes kasil ditutup sengang puluh persen, seiki mengkurang dilakukan pemadatan lan penguatan neng lemai. Pasca penutupan tanggul seng jepol, petugasih seng rake enam unit alat abot. Hal ini dilakukan supaya tanggul seng ditutup, ora longsor meneh merko debit banyuk kali seng elevasini ora tentu. Pemulihan ini untuk penutupan, untuk tanggul yang tahap pertama, tanggul aliran air yang masuk ke tanggul jepol, ini boleh dikatakan sudah 90 persen. Jadi sudah surut ya? Ya sudah surut, ya. Jadi yang kemarin memang ya mungkin dengan kondisi cuaca, jadi alat berat pun kita datangkan sebanyak mungkin, tapi tidak bisa atas. Ternyata jam 11 malam kami tim di sini harus naik, harus terpaksa harus naik tanggul. Karena kita tidak bisa melawan arus air, airnya semakin deras dan debitnya semakin meninggi. Pengaruhnya dengan penutupan tanggul ini gimana? Untuk alirannya? Untuk alirannya pengaruhnya yang jelas. Masuk ke pemukiman sudah? Sudah, sudah sudah tutup, maksimal sudah surut. Karup Rasili tanggul jepol seng ditutup kenangan banyu seng rendam pemukiman wargawe surut. Senajan Sacero Umum, KB Akses Talan, Perkampungan Wis Normal Meneh, nanging ning sekitar lingkungan pemukiman isihono siswa kenangan banyu, sing campur karulumpur, landuhure banyu, selawai sentimeter. Lansawene banjir surut, warga podong resei endapan lumpur ning omai.